Ini terkait dengan pencurian paket GNA yang kemarin nih lor Tim penyidik unit reskrim Posek Tlanaipura Melimpahkan berkas dan tersangkau pencurian paket GNA Kepado Kejaksaan Negeri Jambi nih Nah sekarang nih tersangkau resmi menjadi tahanan jakso Dan segera menjalani persidangan nih lor Gimana informasinya? Kita pantau di pantauan Bang Jek Ramadhani, Afni Aditya, Rangga, Andi Junaidi, Ade Irwan Syah dan Mirza Suhada Tersangka kasus pencurian puluhan paket di gudang ekspedisi GNA Di kawasan Pematang Sulur, Kecamatan Tlanaipura Kota Jambi beberapa waktu lalu Resmi menjadi tahanan jaksa setelah tim unit reskrim Posek Tlanaipura Melimpahkan berkas tahap 2 para tersangka Hal ini dibenarkan oleh kanit reskrim Posek Tlanaipura Ibda Joko Susilo Pelimpahan ini dilakukan karena berkas para tersangka dinyatakan lengkap atau P21 oleh jaksa penuntut umum Saat ini ke enam tersangka sedang menunggu jadwal persidangan Dalam perkara ini para tersangka disangkakan dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara Diberitakan sebelumnya tim unit reskrim Posek Tlanaipura menangkap enam pelaku pencurian paket di gudang milik ekspedisi GNA Dari hasil pemeriksaan salah satu dari enam pelaku merupakan karyawan JNA Sehingga dengan mudah melakukan duplikasi terhadap kunci gudang Akibat perbuatan para pelaku kerugian JNA mencapai 160 juta rupiah Di Masanjaya, JTV melaporkan